Aku akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Kuilah, tanpa berlama-lama lagi kita kancutkan cerita Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang nyemplung ke dunia magma melalui terowongan di bawah. Xiaoyan pun melayang di atas magma dan ia segera mengangkat tangannya untuk melihat gua yang pernah ia gali tidak jauh di bawah. Senyum terungkap di sudut mulutnya dan sepertinya Xiaoyan mengingat hari-hari pahit pelatihan yang ia alami di tempat ini pada saat itu. Gilatan melewati mata Xiaoyan saat ia melihat lautan magma di bawah. Xiaoyan pun bergumam bahwa akhirnya ia kembali. Namun kali ini Xiaoyan ingin melihat apa sebenarnya yang ada di bawah ini. Purifying Demonic Lotus Flame segera melonjak keluar dari dalam tubuh Xiaoyan. Akhirnya itu berubah menjadi cahaya api yang mengalir ke magma dengan percikan. Xiaoyan pun dengan cepat berkelana jauh ke dalam magma setelah Xiaoyan memasuki magma ini. Magma di sekitar Xiaoyan akan secara otomatis menguap ketika mereka memasuki radius 5 meter di sekitarnya. Dengan kekuatan Purifying Demonic Lotus Flame jelas bahwa magma ini tidak memiliki kualifikasi untuk menimbulkan halangan apapun. Selain itu kecepatan Xiaoyan juga saat ini berkali-kali lebih cepat jika dibandingkan dengan saat itu. Dalam waktu kurang dari 10 menit Xiaoyan secara bertahap menjelajah jauh ke dalam magma. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan juga menjadi jauh lebih lambat. Ekspresinya tenang saat ia melihat sekeliling magma dan merasakan bahwa ada cukup banyak aura tidak jelas yang dengan cepat mendekatinya. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa itu adalah makhluk magma yang berbentuk seperti kadal bintit kecua bunting, babi ngepet, dinosaurus, protosaurus. Xiaoyan pun tersenyum acu tak acu sebelum akhirnya kakinya dengan lembut menekan di bawahnya. Segera peluktuasi spiritual yang besar dan kuat melonjak dari alis Xiaoyan. Dalam sekejap magma di sekitarnya meledak dan banyak sosok yang tersembunyi di dalam magma tiba-tiba mengeluarkan teriakan tajam yang menyedihkan. Setelah itu mata Xiaoyan pun menyapu makhluk magma yang seperti kadal bintit ini. Akhirnya mereka pun berhenti di tempat yang agak jauh dan dua kadal putih krem berdiri di sana. Mereka tampak jauh lebih tua dari kadal-kadal lainnya. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa kekuatan dua kadal ini benar-benar telah mencapai kelas basreng. Sebuah pemahaman pun tiba-tiba muncul di mata Xiaoyan setelah ia melihat dua kadal ini. Xiaoyan pun bergumam tidak heran Tian Huo Zunzi akhirnya mati di sini pada saat itu. Sebenarnya ada keberadaan seperti itu di antara kadal-kadal ini. Sementara itu salah satu dari dua kadal putih besar pun benar-benar mulai berbicara dengan bahasa manusia. Ia pun berkata kepada Xiaoyan bahwa ini adalah magam dewa. Ini bukanlah tempat yang bisa dimasuki oleh manusia dan dijelajah. Cepat kembali atau jika tidak maka Xiaoyan akan mati di sini. Mata Xiaoyan pun seketika berkelebat setelah mendengar perkataan ini. Setelah itu Xiaoyan pun segera berkata karena ada penjaga di sini bolehkah Xiaoyan bertanya mengenai apa yang dijaga. Kedua mata kadal putih itu pun dipenuhi dengan rasa dingin saat mereka menatap ke arah Xiaoyan. Salah satu di antara mereka pun segera berteriak ke arah Xiaoyan memerintahkan Xiaoyan pergi atau mati. Sementara itu Xiaoyan masih memiliki ekspresi tenang dan wajahnya tidak berubah karena niat membunuh yang melonjak di sekitarnya. Setelah itu Xiaoyan pun tertawa pelan dan berkata bahwa ia pasti akan menuju ke dasar magma hari ini. Setelah mengatakan perkataan tersebut fluktuasi spiritual yang besar dan kuat dengan cepat menyebar dari alisnya dengan kecepatan seperti rosi. Magma tiba-tiba bergetar hebat setelah fluktuasi spiritual ini menyebar. Setelah itu tubuh banyak kadal api di sekitarnya pun tiba-tiba bergetar. Dua kadal api yang benar-benar putih ini juga memiliki perubahan ekspresi saat melihat pemandangan ini. Sebelum mereka bisa mengeluarkan teriakan tajam magma di hadapan mereka pun tiba-tiba meledak. Fluktuasi besar dan perkasa yang tak terlukiskan meledak dengan kejam di tubuh mereka. Kedua kadal api itu pun langsung diledakkan dan darah segera dimuntahkan dari murud mereka. Mata mereka seketika mengandung kejutan yang kaya saat mereka melihat ke arah Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan memiliki ekspresi tegas dan suaranya yang seperti guntur segera meledak ketika ia memerintahkan mereka untuk menyingkir. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat tersembunyi dalam teriakan Xiaoyan saat itu menyebar dengan keras. Bersamaan dengan itu kadal yang tak terhitung jumlahnya di sekitar Xiaoyan pun dikirim terbang menjauh. Setelah itu Xiaoyan pun lanjut melesat ke kedalaman magma. Kadal api yang tampak garang itu juga telah mundur sangat jauh dengan wajah terkejut. Dua kadal api ini hanya mampu menelan darah manis di mulut mereka dan meraung dengan suara serak. Kadal tersebut berteriak mereka yang berani menerobos masuk ke makam dewa akan menderita hukuman surgawi. Sementara itu Xiaoyan hanya tersenyum tipis menghadapi hancaman seperti itu. Hati Xiaoyan mulai merasa yakin bahwa ada sesuatu yang ada di dasar magma. Makam dewa yang dibicarakan makhluk-makhluk ini kemungkinan besar adalah rumah dewa kuno Toshi. Singkat cerita tanpa halangan dari makhluk apapun kecepatan Xiaoyan juga meningkat pesat. Setelah lama menyelam dan tidak menemukan dasar dari magma, Xiaoyan pun merasakan perubahan dari lingkungan di sekitarnya. Mata Xiaoyan pun mulai berkedip cepat dan kehati-hatian di matanya secara bertahap menjadi lebih padat ketika peringatan tiba-tiba melonjak ke dalam hatinya. Xiaoyan pun segera menghentikan tubuhnya dan turun dengan cepat. Magma di sekitar Xiaoyan bergetar dan meledak saat Xiaoyan berhenti dengan cepat. Matanya langsung menatap ke depan. Dari persepsi spiritualnya tempat ini sepertinya adalah akhir dari magma. Namun saat ini Xiaoyan hanya bisa melihat magma yang tak berujung. Setelah itu Xiaoyan pun tiba-tiba mengelurkan tangannya dan Purifying Demonic Lotus Flame melonjak di atasnya dan dengan lembut menyentuh magma di hadapannya. Magma pun mulai berfluktuasi saat tangan Xiaoyan menyentuh magma. Tangannya langsung menghilang seolah-olah ia telah menyentuh batas alam lain. Xiaoyan yang menyaksikan adegan ini tanpa sadar menghirup udara sejuk dan bergumam ini adalah sebuah alam tersembunyi dari dasar magma. Dewa kuno Toshi ini benar-benar sesuai dengan reputasinya. Kegembiraan liar pun segera melompat di dalam mata gelap hitam Xiaoyan. Xiaoyan ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia segera tiba-tiba melangkah maju. Xiaoyan pun langsung melangkah ke ranah di bagian bawah magma. Mata Xiaoyan pun perlahan menyapu tempat tersebut yang benar-benar kosong. Tidak ada yang aneh dan Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya saat tubuhnya maju dengan hati-hati. Setelah agak lama Xiaoyan pun melihat gugusan cahaya. Xiaoyan pun segera menyadari bahwa itu adalah pintu batu yang berukuran 100.000 meter. Ada alun-alun besar yang terletak di depan pintu batu tersebut. Mata Xiaoyan pun menyapu pintu batu sebelum akhirnya berhenti di puncak pintu. Tiga kata kuno hadir di sana dan mata Xiaoyan tiba-tiba menyusut ketika mereka melayang ke arah kata-kata tersebut. Jantung Xiaoyan mulai berdebar liar ketika ia menyadari bahwa itu bertuliskan rumah dewa kuno. Senyum di sudut mulut Xiaoyan pun tiba-tiba melebar saat ia melihat tiga kata kuno ini. Xiaoyan pun bergumam akhirnya ia menemukannya. Senyum di sudut mulut Xiaoyan hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya rasa dingin tiba-tiba muncul di hati Xiaoyan. Hal ini seolah-olah ada sesuatu yang telah menggamatinya. Perasaan ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan secara bertahap menjadi serius. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya tetapi ia tidak menemukan apapun. Sesaat kemudian matanya menyipit dan ia perlahan menundukkan kelapanya. Pada saat yang sama pilar api segera keluar dari jari Xiaoyan. Pilar api ini segera menyebar ke dunia yang gelap ini dan mata Xiaoyan juga mengeras pada saat ini. Xiaoyan tercengang ketika ia melihat ruang di bawah. Darah di tubuh Xiaoyan seolah-olah telah berhenti ketika Xiaoyan menatap pemandangan ini. Itu adalah makhluk besar yang tak terlukiskan yang berbaring di dalam ruang kosong yang gelap tanpa bergerak. Pandangan Xiaoyan bergeser ke sepanjang tubuhnya namun Xiaoyan masih tidak dapat melihat ujung tubuhnya ketika pandangan Xiaoyan terhalang oleh kegelapan di kejauhan. Makhluk misterius ini berwarna ungu emas dengan sisik sedingin es yang menutupi tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat tubuh sebesar ini setelah bertahun-tahun. Siapa yang membayangkan bahwa sebenarnya ada makhluk mengerikan yang ada di dalam ruang yang sunyi ini. Tenggorokan Xiaoyan pun berguling tanpa sadar. Jejak keringat dingin bahkan muncul di dahi Xiaoyan ketika ia dengan hati-hati mengamati makhluk besar yang duduk di bawah. Bahkan dengan penglihatan Xiaoyan ia tidak bisa menebak makhluk macam apa itu. Karena Xiaoyan sudah mengetahui lokasi dari gua tersebut akhirnya Xiaoyan pun memutuskan untuk mundur. Jiwa keadaan di Xiaoyan memungkinkan Xiaoyan mendeteksi jejak aura berbahaya dari makhluk tersebut. Aura semacam ini tidak kalah dengan hunti Andi ataupun Guyuan. Xiaoyan pun bergumam bahwa ia tidak boleh tinggal di tempat ini. Tindakan yang paling tepat adalah mengumpulkan orang-orangnya dan meminta Guyuan menemani Xiaoyan untuk menyekiliki diki istana dewa kuno ini. Tubuh Xiaoyan pun perlahan mundur saat pikiran ini melintas di hatinya. Namun ketika ia baru saja mundur 10 langkah tiba-tiba ia merasakan bahwa tubuh makhluk besar di bawah ini sedikit bergetar. Kecepatan mundur Xiaoyan pun tiba-tiba melonjak saat ia merasakan hal ini. Sepasang mata besar di dalam ruang kosong yang gelap yang telah lama tertutup tiba-tiba terbuka ketika Xiaoyan mulai mundur. Sepasang mata ini memiliki kemerahan samar di dalamnya dengan aura yang sungguh menakutkan dan sepasang mata ini benar-benar lebih besar berkali-kali daripada Xiaoyan. Sepasang mata ini juga terkunci kepada Xiaoyan saat mereka terbuka. Pada saat yang sama tekanan yang sangat menakutkan langsung menyelimuti tubuh Xiaoyan menyebabkan kecepatan mundurnya tiba-tiba melambat. Ekspresi Xiaoyan pun berubah setelah tekanan mengerikan itu menyelimuti tubuhnya. Xiaoyan pun segera mengaktifkan jiwa keadaan dinya. Ruang tiba-tiba bergetar saat kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak. Sebuah suara yang bahkan menyebabkan ruang bergetar pun tiba-tiba terdengar. Sosok tersebut berteriak apakah perampok makam ini membawa batu Giyokuno. Sementara itu Xiaoyan pun mengepalkan tinjunya ketika ia melihat sepasang mata yang menatap ke arahnya. Setelah itu Xiaoyan menangkupkan kedua tangannya ke arah mata dan berbicara dengan suara yang dalam. Xiaoyan berkata bahwa ia tidak sengaja menerobos masuk ke tempat ini. Mohon dimaafkan jika Xiaoyan telah mengganggunya dan Xiaoyan akan segera mundur. Sebuah suara segera terdengar ketika makhluk tersebut bertanya ternyata tidak ada batu Giyokuno. Segera setelah itu Xiaoyan tampaknya telah melihat kekecewaan dan niat membunuh yang sedingin es. Ekspresi Xiaoyan pun berubah drastis setelah mendeteksi esmosi ini. Purifying demonik lotus flame pun segera meletupi tubuh Xiaoyan dan sepasang sayap tulang memanjang dari punggungnya. Setelah itu Xiaoyan pun buru-buru mundur melarikan diri. Suara acu-tacu sekali lagi terdengar ketika sosok tersebut memerintahkan Xiaoyan untuk tetap tinggal jika Xiaoyan tidak memiliki batu Giyokuno. Bersamaan dengan teriakan tersebut seluruh ruang pun tiba-tiba bergetar. Pilar cahaya ungu emas terang segera menerobos kegelapan. Itu menembus ruang kosong dan menembak dengan gejam ke arah Xiaoyan. Mata Xiaoyan pun menjadi dingin setelah ia melihat makhluk misterius itu melepaskan serangan. Segel tangannya segera berubah dan tubuh spiritual yang besar segera muncul di luar. Ia pun segera melebarkan mulutnya dan serangan spiritual yang mengerikan menyapu dari segala arah. Dalam sekejap itu tanpa ampun bertabrakan dengan pilar cahaya ungu emas. Ledakan pun segera terjadi di dalam ruang saat suara keras muncul. Badai menyapu tempat itu tetapi cahaya ungu emas masih ada. Yellow Spring Divine Angel dari jiwa keadaan di milik Xiaoyan tidak dapat menghancurkannya. Mata Xiaoyan dengan cepat berubah menjadi lebih serius. Dengan perubahan segel tangannya dua fluktuasi spiritual ganas lainnya segera melonjak keluar. Dua sarangan gelombang sonic spiritual ini segera menabrak cahaya ungu dan kali ini cahaya ungu akhirnya hancur. Namun Xiaoyan juga terhuriung mundur sejauh 10.000 meter karena kekuatan yang tersisa. Xiaoyan pun segera mengambil keuntungan dari kekuatan itu dan sekali lagi bergegas ke pintu keluar dari dunia magma. Bersamaan dengan itu angin tajam lainnya tiba-tiba melonjak dari belakang Xiaoyan. Sudut mata Xiaoyan bergeser dan ia melihat cahaya ungu emas yang melintas. Itu benar-benar berubah menjadi segel cahaya misterius setelah itu ia menghantam Xiaoyan dengan marah. Ekspresi Xiaoyan pun sekali lagi berubah saat ia merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung dari dalam segel cahaya. Xiaoyan pun menghapalkan tinjunya dan enam teratai api pemusnahan dua warna segera terbentuk. Setelah itu ia melemparkan mereka ke belakangnya tanpa menoleh. Teratai api pemusnahan pun seketika meledak di segel cahaya. Gelombang api bergejolak namun ia tidak menyebabkan segel cahaya bergetar. Segera seberkas cahaya tiba-tiba melesat keluar dari dalam segel cahaya dan menuju ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Xiaoyan berhati-hati saat sinar cahaya ini keluar dan ia buru-buru berbalik. Kedua tangannya menari dan purifying demonic lotus flame dengan cepat berubah menjadi kristal merah muda di hadapannya. Tabrakan pun segera terjadi dengan segel cahaya yang sangat mudah untuk menghancurkan kristal api yang awalnya sangat keras itu. Setelah itu segel cahaya pun menabrak tubuh Xiaoyan. Wajah Xiaoyan memerah setelah menderita serangan berat ini. Seteguk darah segar segera dimuntahkan sementara tubuhnya sekali lagi menggunakan momentum untuk mundur. Sementara itu di sisi lain makhluk misterius itu tidak berniat untuk membiarkan Xiaoyan melarikan diri. Segel cahaya pun segera bersiul dan sekali lagi mengejar ke arah Xiaoyan. Xiaoyan pun diam-diam berteriak dengan getir setelah ia merasakan angin yang mengunci dirinya. Xiaoyan pun mengangkat kelapanya dan melihat ke ruang yang bergoyang di kejauhan. Setelah keluar dari tempat itu Xiaoyan akan bisa melarikan diri dari orang ini. Ruang di atas kepala Xiaoyan tiba-tiba bergetar sementara Xiaoyan merasa sedikit kegembiraan karena jaraknya yang dekat dengan pintu keluar. Cahaya langsung menerobos ruang setelah itu dengan keras menabrak Xiaoyan. Namun ketika segel cahaya hendak menghancurkan ke bawah, darah yang melekat padanya tiba-tiba menguap. Akhirnya jejak darah emas tertinggal dan mengalir di sepanjang segel cahaya. Saat darah emas ini muncul, makhluk tersebut pun tiba-tiba bergetar. Perasaan akrab segera menerobos dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Segel cahaya tiba-tiba berhenti ketika masih belasan meter dari kepala Xiaoyan. Namun tekanan angin yang sangat kuat itu masih menyebabkan ruang di sekitar Xiaoyan meledak. Adegan tiba-tiba ini juga menyebabkan Xiaoyan yang merencanakan pertarungan habis-habisan seketika terkejut. Tubuhnya pun segera berubah menjadi sinar cahaya yang malasat keluar. Dengan beberapa kilatan, Xiaoyan pun dengan cepat muncul di tepi ruang. Tubuhnya bergerak dan ia dengan cepat bergegas masuk dan menghilang. Sementara itu, sepasang mata besar di dalam kegelapan mengandung kehilangan yang tampaknya berlangsung lama saat mereka menatap darah emas yang tersisa di segel cahaya. Segel cahaya melayang dan perlahan-lahan tiba di atas mata besar itu. Darah emas segera menetes ke bawah dan mendarat di mata besar tersebut. Segera setelah itu ekspresi yang hilang di matanya dengan cepat menghilang. Mata besar yang dingin dan acu-tacu itu benar-benar mengungkapkan gelombang demi gelombang riak yang mengembirakan. Tiba-tiba raungan keras seperti gempa bumi bergema di dalam ruang yang sunyi. Sosok tersebut pun segera berteriak bahwa ada aroma bocah tersebut di darah ini. Tubuh besar itu yang tampaknya telah terhenti selama ribuan tahun tiba-tiba bergerak dan dengan kejam menabrak angkasa. Namun cahaya redup muncul di atas wilayah ini dalam menghadapi serangan habis-habisannya. Cahaya redup ini menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sekuat penjara. Makhluk misterius itu tiba-tiba menoleh setelah tabrakan yang sia-sia ke ruang di sekitarnya. Mata besar itu menatap dengan kejam ke arah pintu batu kuno yang melayang di udara. Raungan marah yang dipenuhi dengan perasaan enggan bergema di seluruh ruang ini. Sosok tersebut berteriak bahwa dewa kuno Toshi benar-benar bajingan. Namun pintu batu kuno ini tetap diam di hadapan dengan raungan yang marah. Sementara itu ledakan magma tiba-tiba bergema di terowongan yang mengarah ke dunia magma bawah tanah. Segera sosok yang agak menyedihkan keluar dari magma di depan tatapan tertegun kelompok Sun'er. Sun'er pun bergegas maju dengan ekspresi yang berubah drastis setelah melihat sosok tersebut. Sun'er pun segera meneriakan nama Xiaoyan dengan penuh kekhawatiran. Tubuh Xiaoyan pun melintas dan mendarat sebelum akhirnya ia berkata bahwa ia baik-baik saja. Xiaoyan menyekat jejak darah yang tersisa di sudut mulutnya. Matanya husus saat mereka melihat terowongan magma dan Xiaoyan tanpa sadar mengepalkan tinjunya. Tidak terduga bahwa sebenarnya ada keberadaan yang begitu menakutkan di dasar magma. Sementara itu Sukiyan, Mang Tianci dan yang lainnya pun segera berseru dan bertanya apa yang telah terjadi. Mereka juga dikejutkan oleh penampilan Xiaoyan ini. Mereka semua jelas menyadari kekuatan Xiaoyan namun saat ini bahkan Xiaoyan berubah menjadi keadaan yang menyedihkan. Mereka benar-benar bertanya-tanya hal mengerikan seperti apa yang ada di dasar magma. Di sisi lain Xiaoyan pun segera berbicara dengan suara yang dalam dengan ekspresi yang serius. Xiaoyan meminta untuk memberitahu kepala Guyuan dan yang lainnya bahwa berita itu telah dikonfirmasi. Wajah Mang Tianci pun berkedut hebat setelah mendengar hal ini. Jantungnya tanpa sadar berdebar kencang dan ia mengerti betapa pentingnya permasalahan ini. Ia pun tidak berani meremehkan situasi ini dan ia segera berbalik dan buru-buru pergi untuk memberitahu Guyuan. Sementara itu Cailin pun sedikit terkejut saat ia melihat terowongan magma dan bertanya apakah rumah Dewa Kuno Toshi benar-benar terletak di dasar magma. Bagaimanapun ia telah tinggal di dalamnya selama beberapa waktu saat itu saat ia bermain dokter-dokteran. Xiaoyan pun mengangguk dan segera memberikan ringkasan tentang apa yang terjadi di dasar magma. Sun Er dan yang lainnya tanpa sadar mengalami perubahan ekspresi yang berastis setelah mereka mendengar bahwa ada makhluk misterius yang sebanding dengan Guyuan dan Unti Andi. Xiaoyan pun tertawa pahit dan sedikit bersuka cita saat ia berbicara. Secara untungnya makhluk misterius itu tampaknya tidak bisa meninggalkan alam itu. Jika tidak kemungkinan besar akan ada permasalahan besar hari ini. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan oleh sosok besar itu, kemungkinan tidak ada orang yang hadir yang dapat menaklukannya jika mereka menyerang. Saat ini yang terbaik selanjutnya mereka harus menunggu pasukan aliansi tiba. Jika mereka membiarkan klan Hun berhasil kali ini, kemungkinan tidak akan ada lagi kesempatan bagi mereka untuk membalikan keadaan. Sun Er dan yang lainnya pun mengangguk setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Hanya ini yang bisa mereka lakukan untuk saat ini. Sementara itu di sisi lain, di aula utama dalam alam Hun, Hun Tiyandi duduk di kursi pemimpin dan memandangi sosok yang berlutut yang gemetar. Ia pun segera bertanya apakah ia mengatakan bahwa misinya telah gagal. Sosok di bawah yang dipenuhi dengan keringat dingin pun segera berkata untuk beberapa alasan yang tidak diketahui jejak mereka telah terdeteksi oleh kelompok Xiaoyan. Hun Yoh dan yang lainnya telah dikejar oleh kelompok Xiaoyan segera setelah mereka tiba di wilayah Black Corner. Semuanya telah tewas di tangan kelompok Xiaoyan. Ekspresi Hun Tiyandi pun tenggelam saat ia mendengar hal ini. Ia pun segera berteriak bagaimana mungkin Xiaoyan mengetahui keberadaan mereka. Sosok tersebut pun segera berkata kepada Hun Tiyandi bahwa Xiaoyan pernah menjadi murid Akademi Jianan di wilayah Black Corner. Dirinya khawatir itu karena Akademi Jianan telah mendeteksi bahaya dan telah meminta bantuan Xiaoyan. Oleh karena itu ia berpikir bahwa Xiaoyan menyadari niat dari Klan Hun karena sinyal bantuan dari Akademi. Sementara itu nih Hiliti di Foreign Flame di sampingnya pun segera mulai berbicara. Ia berkata bahwa bocah itu benar-benar licik dan siapa yang tahu apa yang ia fikirkan. Jika bukan karena Xiaoyan telah mendeteksi sesuatu sebelumnya. Bagaimana mungkin ia bisa tiba tepat waktu bahkan jika Akademi mengirim pesan untuk meminta bantuan. Hun Tiyandi pun mengerutkan keningnya dan bertanya apakah yang dimaksud oleh nih Hiliti di Foreign Flame. Mungkinkah Xiaoyan juga mengetahui informasi bahwa istana dewa kuno terletak di wilayah Black Corner. Ini adalah informasi yang berhasil mereka pelajari setelah menghabiskan banyak upaya untuk mengumpulkan semua batu Giyokuno. Hun Tiyandi pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Xiaoyan bisa mengetahuinya secara langsung. Api hitam pun segera melonjak di mata nih Hiliti di Foreign Flame. Ia segera berkata bahwa mereka tidak bisa mengesampingkan kemungkinan ini. Bukankah orang itu telah berkeliaran di Black Corner region sebelumnya? Siapa yang tahu apa yang telah Xiaoyan deteksi pada saat itu? Terlepas dari apakah ia telah mendeteksi sesuatu ini juga saatnya bagi mereka untuk bergerak. Jika tidak itu akan menjadi pukulan telak bagi mereka jika masalah terjadi. Hun Tiyandi pun merenung sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Ia berkata penundaan apapun dapat mengakibatkan perubahan yang tidak terluka. Sementara itu nih Hiliti di Foreign Flame pun segera bertanya bagaimana dengan Giyuan. Baru-baru ini Giyuan telah memantau wilayah Klan Hun. Ia pasti akan mendeteksi sesuatu jika kelompok besar ahli dikirim dari tempat ini. Hun Tiyandi pun segera berbicara dengan suara samar. Ia berkata bahwa ia sudah mendapatkan seseorang untuk membangun lubang cacing di wilayah barat laut yang terhubung ke Alam Hun. Pada saat itu nih Hiliti di Foreign Flame akan turun tangan dan memimpin grup ke wilayah Black Corner region. Nih Hiliti di Foreign Flame pun ragu-ragu sejenak setelah mendengar hal ini sebelum akhirnya ia pun mengangguk. Sementara itu di sisi lain Giyuan duduk di menara batu di puncak alam bintang. Fluktuasi spiritual yang besar dan kuat beriak di sekelilingnya menyebabkan menara batu dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Tak lama setelah itu ruang kosong tiba-tiba mulai berfluktuasi secara intens. Segera itu berubah menjadi sosok manusia yang berdiri dengan tangan di belakang. Giyuan yang berada di menara batu yang sangat jauh tiba-tiba membuka matanya ketika sosok ini muncul. Segera setelah itu ia pun mendengus dingin sebelum akhirnya tubuhnya bergerak dan menghilang. Ia pun sudah berada di depan sosok itu saat ia muncul lagi. Kilatan dingin melintas di mata Giyuan saat ia melihat pria berpakaian putih yang tampak halus di hadapannya. Ia pun segera menyadari bahwa itu adalah sosok Hunti Andi. Hunti Andi pun memandang Giyuan sebelum akhirnya tersenyum tipis dan berbicara. Ia berkata dari mereka berempat saat itu hanya mereka berdua yang tersisa. Dunia ini memang selalu berubah. Giyuan pun tertawa dingin sebelum akhirnya berkata jatuhnya dua orang lainnya juga sangat terkait dengan Hunti Andi. Hunti Andi pun terdiam dan menatap Giyuan sebelum akhirnya tiba-tiba mulai berbicara. Ia berkata jika Giyuan mau bekerja sama dengan Hunti Andi maka ia pasti akan membantu Giyuan begitu ia maju ke kelas Doody di masa depan. Giyuan pun terkejut dan ia tidak menyangka bahwa Hunti Andi benar-benar akan mencoba merekrut Giyuan. Namun Giyuan pun dengan cepat tersenyum dan bertanya apakah menurut Hunti Andi hal itu mungkin. Hunti Andi pun menggelengkan kelapanya dengan kecewa dan sepertinya ia menyadari jawaban dari Giyuan. Ia berkata bahwa Giyuan adalah salah satu dari sedikit orang yang Hunti Andi hormati. Hunti Andi pun segera mengangkat kelapanya dan melihat ke arah ruang kosong sebelum akhirnya tiba-tiba bergumam. Ia berkata ada desas-desus bahwa seorang elit Doody benar-benar sangat kuat. Tetapi mengapa para elit Doody dari waktu itu benar-benar menghilang. Giyuan pun mengerutkan kening dengan arah tetapi tidak menjawab. Hunti Andi pun lanjut berkata bahwa jawaban ini kemungkinan akan terungkap begitu ia maju ke kelas Doody. Setelah itu ia pun segera berbalik ke arah Giyuan dan tertawa sebelum akhirnya berkata bahwa dunia ini tidak akan bisa menahan Hunti Andi. Sementara itu Giyuan pun menatap Hunti Andi dan bertanya apakah Hunti Andi berencana untuk menunda Giyuan. Mengingat kecerdasannya Giyuan secara alami melihat alasan mengapa Hunti Andi tidak menyerang. Oleh karena itu jelas terlihat bahwa Hunti Andi hanya memiliki satu niat yaitu menahan mereka. Hunti Andi pun hanya tertawa setelah mendengar hal ini sebelum akhirnya menatap kembali ke arah ruang kosong. Ia pun segera berkata bahwa sudah waktunya. Giyuan pun menyipitkan matanya dan berkata bahwa rumah dewa kuno ada di wilayah Black Corner Region. Senyum di wajah Hunti Andi pun menegang ketika kata-kata ini diucapkan. Hunti Andi pun segera berkata bahwa Giyuan juga telah menyadarinya. Giyuan pun tertawa dan berkata sepertinya surga saat ini tidak membantu Hunti Andi. Sementara itu Hunti Andi pun merentangkan tangannya dan berkata bahwa mereka akan segera mencari tahu siapa yang akan kalah. Hunti Andi pun segera menatap tajam ke arah Giyuan dan bertanya apakah informasi itu karena Xiaoyan. Ia secara alami bertanya tentang mengapa Giyuan mengetahui lokasi istana dewa kuno. Giyuan pun hanya tersenyum dan ia tidak mengakui ataupun menyangkalnya. Hunti Andi pun tanpa sadar menggelengkan kelapanya dan bergumam bahwa Xiaoyan benar-benar hebat. Hatinya merasakan perasaan yang tidak diketahui dan siapa yang bisa membayangkan bahwa klan Xiaoyan ditolak benar-benar menghasilkan orang seperti itu. Bahkan klan Hun telah menderita banyak kerugian di tangan Xiaoyan. Terlebih lagi saat ini bahkan istana dewa kuno pertama kali terdeteksi oleh Xiaoyan. Tak lama setelah itu ruang di sekitar Hunti Andi pun perlahan terdistorsi. Ia pun segera berkata kepada Giyuan yang terbaik saat ini mereka pergi ke Black Corner Region dan melihat apa yang akan terjadi. Setelah perkataan tersebut terlontar tubuhnya pun perlahan menghilang. Sementara itu kilatan dingin melintas di mata Giyuan saat ia melihat Hunti Andi yang menghilang. Tubuhnya melintas dan ia langsung muncul di dalam ruang pertemuan di dalam alam bintang. Ia memandang Leying dan yang lainnya sebelum melambaikan tangannya dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Ia berkata aliansi akan menuju ke wilayah Black Corner Region. Kali ini mereka harus benar-benar menghentikan klan Hun. Selamat menikmati. Terima kasih.